Diskusi sangat produktif terbangun saat Gubernur Jawa Timur Khoffifa Indar Parawansa menerima kunjungan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP RI untuk Jepang sekaligus Federasi Mikronesia Heri Ahmadi di Gedung Negara Gerah di Surabaya. Topik utama yang dibahas keduanya adalah tentang KEK Recycle Metal dan peningkatan promosi produk jatim ke Jepang. Tidak hanya itu, dalam kesempatan strategis tersebut, Khoffifa dan Dubesheri juga mendiskusikan bagaimana mengangkat Nusantara, terutama inspirasi Majapahit sebagai inspirasi dunia. Kami kebetulan sehati ini bersiring, ini adalah Surya Majapahit. Jadi ada delapan penjuru mata angin, ada delapan surya dan ada delapan dewa di dalamnya. Dan sepertinya kerabuhan Pak Dubesheri untuk Jepang, Pak Heri Ahmadi kali ini akan membawa suasana bagaimana Nusantara itu menjadi referensi dunia, Beneka Tunggak Ika itu juga menjadi referensi dunia dan ini bagian dari membangun peradaban dunia. Sementara itu Dubesheri Ahmadi menjelaskan, Majapahit dapat menjadi pilihan paling tepat sebagai brand promosi Jawa Timur, sebab sejarah yang dimilikinya mengakar kuat pada hubungan Indonesia-Jepang beratus-ratus tahun yang lalu. Jawa Timur dan Jepang, terutama Okinawa, itu sudah mempunyai hubungan dagang sejak abad ke-13-12, atau mungkin juga lebih lama dari itu. Dan ini ingin kita presentasikan dan nantinya diusulkan tema promosi kita jangka panjang itu adalah Majapahit sebagai inspirasi dunia. Heri mengatakan Jepang akan berupaya memberikan dukungan penuh pada penguatan di berbagai sektor. Gagasan KEK Recycle Metal dan Promosi Produk Jatim menurutnya dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk Jawa Timur, namun juga Indonesia. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.